Oke teman-teman semuanya bertemu lagi ya di Daft Digital ID dan pada video kali ini teman-teman saya ingin berbagi tutorial ya yaitu cara untuk menghapus plugin dan juga menginstall plugin melalui cPanel karena ada beberapa case ya teman-teman ataupun terkadang mungkin ada banyak kendala bagi teman-teman yang tidak bisa langsung install plugin ya melalui dashboard web nah biasanya tidak bisa install itu banyak kendala teman-teman biasanya itu mungkin jaringan internet teman-teman terlalu lambat ya sehingga terlalu lama untuk melakukan instalasi pluginnya atau mungkin apa ya teman-teman filenya itu terlalu besar mungkin ya sehingga kalau di install melalui di dashboard web dashboard web itu sering time out ya teman-teman Nah atau juga terkadang kalau teman-teman langsung enggak plugin di sini setelan media di sini itu belum teman-teman ubah ya misalnya di sini kita hanya diizinkan upload 64 MB misalnya ya sedangkan file web teman-teman itu mungkin file pluginnya yaitu mungkin 100 MB ya itu contoh saja Nah atau juga terkadang ada case seperti ini ketika kita install plugin plugin tersebut gagal di install tapi sebenarnya sudah masuk ke dalam cPanel ya teman-teman jadi ketika kita menambahkan plugin itu gagal terus gitu ya Nah berarti teman-teman teman-teman silahkan cek di cPanel nya dihapus kemudian upload aja langsung dari cPanel gitu ya Nah cara eh mengatasi ataupun cara melakukannya seperti apa jadi gini eh sebagai contoh teman-teman di sini saya sudah ada plugin Elementor plugin Elementor ya Nah katakan plugin ini yang bermasalah berarti sekarang kita akses dulu ke cPanel nya Nah di sini saya menggunakan layanan dari domain Asia teman-teman teman-teman enggak tahu ya pakai hosting mana intinya silahkan masuk ke dalam cPanel nya dulu ya Oke kita akses dulu cPanel nya di sini ini kalau teman-teman pakai cPanel ya kalau teman-teman pakai aapanel directadmin dan seterusnya silahkan dicek sendiri ya karena saya kurang familiar ya dengan panel tersebut nah ini cPanel dari domain Asia nanti teman-teman silahkan aja cari di sini namanya file manager Oke nah disini silahkan teman-teman cari folder domain teman-teman ya biasanya kalau domainnya itu belinya satu paket itu ada di pabrik HTML langsung gitu ya tapi kalau domain yang teman-teman gunakan itu mungkin hasil add-on atau bahkan sub domain berarti teman-teman silahkan cari folder domainnya ya entah itu di luar sini atau di dalam pabrik HTML gitu ya Nah saat teman-teman masuk ke dalam folder domainnya teman-teman silahkan masuk ke bagian web link kontennya lalu setelah itu ke menu plugin Oke nah disini teman-teman bisa lihat lagi yang saya miliki ya ada Elementor landing star donasi dan WooCommerce ya Nah lalu cara untuk eh apa namanya menghapusnya gimana misalnya eh teman-teman teman-teman ada kendala di plugin Elementor tinggal di klik kanan aja teman-teman klik kanan lalu di delete ya ini kita centang lalu confirm nah maka plugin Elementor terhapus Nah kalau teman-teman sekarang cek di dalam dashboard web ini kan masih ada nih Elementor kita refresh seharusnya hilang ya nah hilang ya Nah lalu cara menginstalnya lagi gimana kalau melalui c-panel caranya teman-teman tinggal ke WordPress.org download dulu nih pluginnya teman-teman cari di bagian menu extend lalu ke pluginnya WordPress.org ya lalu setelah itu teman-teman cari disini misalnya Elementor lalu klik search ya di sini Nah setelah itu teman-teman klik nih laginya ya yang mau di download yang mana misalnya Elementor yang ini ya klik Nah lalu teman-teman tinggal klik download disini oke nah disini saya sudah download nih teman-temannya oke nah lalu cara uploadnya teman-teman tinggal masuk ke dalam WP content lagi ya yang tadi ke plugin nah disini teman-teman tinggal upload ya kalau teman-teman tinggal tarik aja nih file-nya atau di select file boleh ya misalnya pilih file sini ya Nah disini kita tunggu nih oke disini sudah komplit belum ya sudah sudah komplit ya sampai ada keterangan seperti ini 100% komplit atau berwarna hijau lah ya seperti ini oke nah teman-teman tinggal klik go back disini nah setelah itu teman-teman bisa lihat ya sudah ada plugin Elementor nya nah teman-teman tinggal extract saja nih klik kanan lalu di extract nah disini kita akan akan menginstallnya di dalam public HTML di dalam web content plugin ini dibiarkan default aja extract file klik close ya nah coba kita refresh ya nah disini sudah terinstall ya Elementor ya nah sekarang kalau teman-teman refresh di dalam dashboard webnya kita lihat ya oke nah sekarang sudah ada nih plugin Elementor nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk apa namanya untuk melakukan instalasi plugin atau menghapus plugin langsung dari cpanel nah sebagai penutup teman-teman saya ingin memberikan bonus ya bagi teman-teman silahkan akses website saya ada digital.id ya eh di sini saya memberikan template gratis ya ini template landing page yang sudah saya buat sebelumnya ini teman-teman nanti silahkan lihat data di sini ya lalu cek out produknya di sini jadi produknya itu adalah template template landing page ini gratis teman-teman ya dan setelah mengisi setelah cek out teman-teman bisa lengkapi data yang ada di sini ya Oke seperti itu Oh ya untuk tempat ini gratis untuk saat ini ya teman-teman enggak tahu kedepannya ya Jadi kalau teman-teman lihat video ini segera dilakukan cek out saja ya oke kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk materi kali ini atau video singkat kali ini ya yaitu untuk menginstall plugin langsung melalui cpanel